Intro Tri Risma hari ini mendatangi lokasi bencana banjir bandang Garut, Jawa Barat. Risma langsung melihat kondisi lokasi di Kampung Celowa, Kecamatan Sukawening, Garut, Jawa Barat. Intro Saat tiba di lokasi bencana, Risma memberi arahan agar pemerintah daerah Garut membuat kelumbung sosial. Hal itu dilakukan dan bisa digunakan saat terjadi bencana agar logistik bagi para warga terdampak tak sulit didistribusikan. Intro Selain memberi arahan kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut, Risma juga mendistribusikan bantuan sembako bagi warga yang terdampak banjir bandang. Selain kebutuhan sembako, kebutuhan anak pun diberikan oleh mensos. Tadi saya bicara dengan Pak Bupati untuk kita akan membuat semacam lumbung, kami nyebutnya lumbung sosial karena bukan hanya makanan, disitu juga ada kebutuhan-kebutuhan lain untuk peralatan dapur dan sebagainya. Kalau nanti tergantung kecepatan lokasinya disini, karena sebenarnya kita nggak sulit, itu nggak terlalu sulit. Kalau pemberlakuan masa lama lumbung logistik ini berapa lalu? Ya nanti kan kalau habis nanti ada berita caranya diisi lagi. Begitu, kalau memang apa namanya, dan ini kita udah lakukan di beberapa tempat, bukan hanya disini. Tadi pembicaraan titik-titik. Ya nanti yang tahu persis kan bukan saya, yang tahu persis kan semuanya disini. Di berbagai orang efektivitas lumbung sosialnya gimana? Ya efektivitas, kayak kemarin saya pas di Luwu terjadi longsor, saya ke sana kemudian saya paksakan untuk dirikan itu. Nah ternyata tiba-tiba dia tertutup jalannya karena banjir bandang. Nah itu sangat bisa langsung digunakan. Kita nggak perlu ngirim dari luar, karena kalau ngirim dari luar juga resikonya terlalu tinggi untuk pembawa bantuan itu. Nah kalau uji itu di kita, tadi sudah saya sampaikan Pak Bupati, uangnya katanya tinggal 2 miliar, saya sampaikan. Udah itu nanti di kita, kita akan bantu untuk mengisi lumbung itu. Gaya Risma di Garut berbeda seperti biasanya yang biasanya dicap marah-marah. Risma mengunjungi warga terdampak banjir bandang di Garut lebih lembut dan lebih memberi solusi. Dari Garut, Jawa Barat. Garut 60 Detik. Melaporkan. Terima kasih telah menonton!